Perpusnas RI tahun 2020 Baik, sekian dari profil yang Profil pembicara kita pada sore hari ini Yaitu Mas Adi Nurutomo Yang sudah saya sampaikan Beranjah ke acara selanjutnya Yaitu acara inti kita pada sore hari ini Yaitu diskusi rebab Rembukan babakan budaya Dengan mengambil tema Kesusastraan dalam seni perdalangan Untuk Mas Adi Nurutomo Sebagai pembicara waktu dan tempat Saya persilahkan Kemudian untuk waktu diskusi kita pada sore hari ini Sampai pukul 16.35 Matukul Munggu Tidak pun ternyata Mas Adi Anu Buat memikirkan suara ini Tereng, tereng, tereng Tereng, tereng Tereng, tereng mas 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 Tereng, tereng, tereng mas Tereng, tereng mas Apakah sudah terdengar? Kamu, Mas Tati Mas Tati Tau Selamat sore teman-teman semuanya Terima kasih sudah berkenaan hadir Dan terima kasih untuk ANP Pandawa Apa ya? Wess Wess apa ya? Wess ngubungi aku Bumi aku kokan mumet Bahas ini Dan ya Terima kasih untuk semuanya Sudah berkenaan hadir Dan ini temanya sangat besar Diskusi kita pada sore hari ini Tentang kesusastraan dalam seni pedalangan Nah ketika kita bicara kesusastraan Ini mau bicara yang segi mana Kalau kesusastraan ini Kita bisa bicara kalau Dalam ilmu sastra ya Kita bisa bicara tentang sintaksisnya Tentang antropologi sastra Tentang psikologinya Dan lain sebagainya Nah jadi ini nanti Mengalir saja Diskusinya Dan Sependek yang saya tahu saja ya Begitu Apalagi kan dalam seni pedalangan Dan ini Saya lihat tadi beberapa Teman-teman dari isi Juga ada yang hadir Barangkali nanti Kalau ada yang nyaruhi pendapat saya Ya Monggo gak popo Ini diskusi yuk Begitu Monggo lanjut Oke Ketika kita Akan berangkat tentang Tradisi pedalangan ya Kita harus Mencari dulu Kapan Kapan Baritung Jadi pada tahun 800an Jadi sekitar abad 9 Begitu Kan selama ini kita selalu Kalau berbicara tentang Wayang Selalu menggunakan Baik dari Arjunawi Wahai yang Menonton ringgit Menangis asekel mudah hidupan Itu Dan Sebenarnya ada juga Referensi lain Dari Kebudayaan Jawa Kuna ya Yang mencatat tentang Kehadiran wayang Ini Diteritakan Dinyunakan Tontonan Disajikan tontonan Mamidu Sang Tangkil Yang Sinalu Macarita Bima Kumara Mangigel Ticaka Dijaluk Macarita Ramayana Nah ini Macarita Bima Kumara Mangigel Ticaka Ini ada yang Mendefinisikan Bahwa Mangigel Ini adalah Menari Jadi Pada waktu itu Sudah ada Wayang orang Dengan Lakon Bima Ini Bima Kumara Bima muda Membunuh Ticaka Nah Kemudian juga Diteritakan Macarita Ramayana Cerita tentang Ramayana Kemudian Mangigel ini Juga Salah satu Pendapat Saya lupa Pendapatnya siapa Mangigel ini Dikatakan Bahwa Bukan menari Tetapi Membunuh Dengan Apa ya Ditenggel Ditenggel itu Dikutuskan Lehernya Bima Kumara Mangigel Ticaka Bima Membunuh Ticaka Nah Ini menarik Ketika Kita Bercerita tentang Bima Kumara Mangigel Ticaka Kisah ini Terdapat Di Karya Sastra Mahabharata Atau Yang kita Sebut Dengan Astadasa Parwa 18 Parwa Ini Terdapat Pada Parwa Virata Parwa Di Virata Parwa Nah Padahal Virata Parwa Itu Baru Terdapat Tekstnya Naskahnya Naskahnya Itu paling tua Di Jawa Era Dharma Wangsa Teguh Satu abad Setelah Prasasti Ini Diterbitkan Dharma Wangsa Teguh Itu Kalau tidak Salah Tahun 900an Ketika Sudah Berpindah Ke Jawa Timur Dharma Wangsa Teguh Ini Adalah Morotua Mertua Mertua Dari Air Langga Dharma Wangsa Teguh Ini Membuat Proyek Besar-besaran Dengan Menjawakan Menjawakan Cerita-cerita India Salah Satunya Adalah Mahabharata Ini Astadasa Parwa Nah Ini Menarik Berarti Dengan Adanya Prasasti Ini Dapat Di Identifikasi Bahwa Mahabharata Dan Ramayana Sebelum Dia Ditulis Tekstnya Yang Sampai Pada Kita Saat Ini Sudah Populer Di Masyarakat Pada Waktu Itu Begitu Jadi Dari Karya Sastra Dipintaskan Atau Sebaliknya Lanjut Karena Ada Pendapat Lain Juga Lanjut Oke Ini Yang Saya Sebutkan Dengan Pendapat Lain Ini Pendapatnya Ras Di Buku Masyarakat Dan Kesusastraan Di Jawa Ini Menyatakan Ada Dua Macam Persebaran Persebaran Ini Yang Dimaksudkan Adalah Cerita Wayang Tadi Yang Pertama Lewat Tradisi Brahmana Melahirkan Sangre Kesusastraan Yang Yaitu Lewat Pujangga Pujangga Keraton Dan Yang Kedua Versi Lisan Lewat Para Pedagam Yang Mengenal Cerita-cerita Epos Dari Cayanataka Kemudian Dari Cayanataka Ini Kemudian Menjadi Versi Dari Kanda Dan Tradisi Ini Kemudian Dilanjutkan Dengan Tradisi Pujangga Ageng Sebagai Pujangga Sastra Yang Hidup Di Keraton Keraton Dengan Metode Pelestarian Tekstual Ditulis Dan Tradisi Pujangga Alit Atau Seniman Mobil Khusus Dalang Dengan Metode Pelestarian Secara Lisan Atau Kupingan Jadi Ada Dua Tradisi Yang Berbeda Dan Ini Tetap Berkelindang Kemudian Berkelindangnya Itu Dikomentari Oleh Kohen Stewart Pada Tahun 1860 Dalam Penelitiannya Tentang Serat Broto Yudho Motopat Karya Yosodipuro I Beliau Mengkritik Karena Banyaknya Pengaruh Dan Pertalian Antara Tradisi Tulis Dan Lisan Menjadikan Banyak Hal Baru Dalam Serat Broto Yudho Motopat Khusususnya Dalam Hal Nama Dan Adegan Ini Kalau mau Pengen Roh Kurang Lui Motoskrip Siku Lanjut Oke Kemudian Sastra Dalam Pedalangan Nah Pertama Kita harus Sepakat dulu Sastra itu Apa Kalau kita Merunut Kebahasaan Sekertanya Sastra Sendiri Adalah Ajaran Tapi Kalau Kita Sekarang Mendefinisikan Sastra Adalah Apa Ya Suatu Karya Yang Berkaitan Dengan Bahasa Yang Bahasa Yang Indah Jadi Kalau Sastra itu Didefinisikan Sebagai Bahasa Itu Salah Satu Bentuk Ekspresi Bahasa Yang Menghibur Dan Memberi Manfaat Nah Sastra Itu Jadi Dalam Seni Pedalangan Otomatis Kita Dapat Kita Ambil Dari Apa Yang Dikatakan Oleh Dalam Jadi Itu Yang Dimaksudkan Sastra Makanya Disini Ada Saya Sebutkan Ada Janturan Atau Kucapan Lebih Beda Antara Janturan Dan Kucapan Ini Praktiknya Kemudian Ada Ginem Nanti Di ginem Ini Juga Ada Bantah Terus Suluan Ada Odo Patetan Pendul Kemudian Juga Sebagai Struktur Pembangun Dalam Seni Pertunjukan Itu Sendiri Misalnya Ketika Kita Membaca Suatu Karya Sastra Satu Karya Sastra Mungkin Samudera Mantana Samudera Mantana Ada Cerita Ketika Para Dewa Dan Raksasa Mengaduk Samudera Susu Sesudera Sastra 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 Mendapatkan Pirta Merta Dan Itu Menjadi Sejarah Permusuhan Antara Dewa Dan Manusia Sebagai Struktur Pembangun Ini Maksudnya Ketika Pada Suatu Cerita Kemudian Cerita Lain itu disisipkan menjadi suatu bagian dari cerita lain itu sendiri begitu nah, kemudian referensi repertoire cerita ini jelas ya maksudnya dari naskah itu, dari cerita itu dari karya sastra itu kita berangkat menjadi di alimediakan, menjadi alih wahana dari alimedia menjadi seni pertunjukan, lanjut oke kita yang mengambil yang pertama dari janturan janturan ini menurut bahwa sastra artinya adalah nyondro cerita aki sesipatannya ngwayang binarengan gamelan nirih dan berdarangan cerita nyondro ngwayang sing lagi metu ini biasanya kalimatnya suwoh rabbatopitono anegyeh nagari kundito ingkang kaiko adi doso porwa eko marang sawi ji adilin uwi doso sepuluh porwa wivitan dan lain dan selanjutnya nah, dari situ apa yang bisa kita peroleh sangat banyak sangat banyak mungkin kalau kita mau ngambil sintaksisi apa apa jenengnya ini jauh lagi paribasan, bebasan, saloko terus sanepan dan lain sebagainya mungkin sangat banyak tapi yang menarik juga diamati bahwa takepan takepan dalam janturan itu juga mengambil situasi kondisi masyarakat pada waktu itu kondisi mungkin juga kondisi geografis kondisi sosiologis dan ini kan berkaitan juga dengan penelitian seperti antropologi sastra terus sosiologi sastra dan lain sebagainya contohnya seperti ini papanwiar katemahan rupa nah, ini kalimat papanwiar katemahan rupa ini biasanya digunakan ketika janturan ketika ada seorang raja yang sinewoko yang sinewoko kemudian karena sangat ramainya alun-alun alun-alun yang semula adalah papanwiar tempat yang luas kemudian menjadi sempit karena banyaknya orang nah, ketika itu kita harus bisa membayangkan membayangkan kondisi sosiologi masyarakat pada waktu itu apakah memang benar seperti itu seperti juga kondisi perkotaan yang biasanya diceritakan dengan abencukit tepung taritis saking rapetnya omah-omah ini kutok-kutok jadi teritis ngerti teritis atau tidak? tidak ngerti lah teritis omah nganti poda tepung nganti tempuk-tempuk saking rapetnya dengan tetangganya begitu lanjut kemudian ada ginem ginem ini katanya juga gunem artinya talking dialog dialog perkataan nah, di alam ginem ini terdapat bantah dan banyak juga mengambil dari karya sastra seperti yang saya ceritakan tadi misalnya debati antaranya bantah antaranya seperti ini buris rawat dan eh, ojo anway Arjuna dan Krishna ketika mau perang ketika mau maju baharata yuda itu kan Arjuna itu ragu-ragu mau belajar perang kemudian kalau di kakawin beratnya secara ilmu karena menyangkut ilmu-ilmu esoteris juga itu disajikan dalam wayang kan kita harus berusaha untuk meningkat dan lain sebagainya makanya itu nanti itu dipadatkan dan itu diambil isinya kemudian disajikan dalam adegan itu misalnya seperti itu lanjut kemudian suluan nah ini yang suluan ini yang perlu dibahas sangat banyak menurut saya suluk ini menurut Dalsastro nggon-nggonan tertumbungan kikidungane dalang arab nyeritake untuk ngucapane wayang nah ini menurut referensi yang saya baca suluk itu dibagi ketika ada ododo untuk suasana tegang seram terus ada patetan ini juga salah satu bagai dari suluk salah satu denis untuk suasana agung tentram dan untuk menandai pergantian patet kemudian ada sendon sendu plus an untuk suasana sedih suluk inilah yang sangat banyak mengambil repertoire dari karya sastra lanjut akan saya sajikan contoh-contohnya ini mungkin ini banyak sekali yang sudah melantunkan tapi ternyata gak tahu ini sumbernya dari mana jahni yahning talaga kadilangit mambang tangpas mulan upamanika pintang tulya yang pintang tulya ng kusumaya sumabur lumra puikang ksari kadilangit ini kadangit kadangit karena tadi ya persinggungan antara tradisi tulisan dan tradisi tulisan kata jahni yahning ini ada juga yang mengutapkan yahning yahning begitu ya karena tradisi kupingan tadi pengaruh dari tradisi kupingan terus mambang tang pas wulan yang berarti mambang itu mengapung tang itu partikel penunjuk pas itu bulus atau kura-kura jadi mengapung kura-kura itu pulan upamanika bagaikan bulan nah ini kadang-kadang ada juga yang menyebutkan mambang kembang ada juga yang menyebutkan kembang kembang tepas pulan nah jadi kan ini artinya menjadi ada pergeseran sama dengan yang dikritisi oleh Ghosn Tuat tadi lanjut contoh yang lain sangat banyak mensajikan contoh-contohnya ini dari kakawin Arjuna Wibaha di pupuh keempat baik keempat wilahana mati-mati wruh amet wilasa menglalalang habiti rakwa tangan sang aria edan mahan tukupakenya rike susunya kadi angrenge wuluh angasa hatinya murca nah ini menceritakan ketika si Arjuna bertapa di Indrakila ya di Indrakila itu ketika itu digoda oleh bidadari-bidadari utusan Indra apakah dia Arjuna ini benar-benar pantas bagai jago jago kadewatan untuk melawan sepoh niwoto-kawoto nah baik ini sebetulnya menceritakan ketika itu Arjuna digoda oleh Suprabah dengan menggesek-gesekkan payudaranya ke tubuhnya ini edan mahan tukupakenya rike susunya kadiangrenge wuluh bagaikan suara dari buluh dari pring pring yang buluh yang bergesekan ketika bergesekan antara payudaranya Suprabah dengan tubuhnya Arjuna tapi Arjuna tidak tergoda disitu nah ini terdapat transformasi dalam sendan Bimanyu jadi nah ini dari mana ini dari mana ini tugas kita bersama untuk mencari ini dari mana terus kok bisa seperti itu dan ini jelas ya kita lihat dari baik pertama kedua ini hampir sama yang baris kedua hampir sama tapi sudah terjadi perubahan sedikit tapi selanjutnya gending marioneng itu dari mana terus kok dia juga menyebut lertatit ya mondrogeni ini menarik kenapa kok mondrogeni ini ada ada tradisi menyebut gunung gunung berapi gunung berapi jangan-jangan gunung merapi jangan-jangan dari tradisi merapi merbabu karena merapi merbabu di teks merapi merbabu teks yang diproduksi di lingkungan merapi sangat banyak memproduksi teks-teks yang bersifat itihasa jadi yang bersifat cerita-cerita pemayangan lanjut ini dari kakawin barata yuda sangat banyak sangat banyak dari kakawin barata yuda pertama ini lengeng dati nikang hawan sabah-sabah iking astina samantara tekan tegal kurun nararia keresahan laku siran parasurama kanwa janaka dulur narada kapanggi irikang tegal milu rikarya sari sang bupati ini dari kakawin barata yuda pupuh kedua baik ke satu kemudian dari barata yuda pupuh kelima baik pertama ada lengeng ramian nikang pasangka kumenyar mangreng gorming puri manging tanpa siring tanpa siring halep nikang umah umah mas luwir murup ring langit tekan sarwamanik taweng sinawung saksat sekarneng suji ungwan banu mati yang amrem alange wang natal duri danya kemudian yang dari pupuh enam ini sangat populer sekali mehrah mehrahina semubang yang aruna kadin netraning ugarapuh ada yang menyebutkan onggol juga onggol rapuh kalau sekarang sabdhani kokila ring kanigara saketer nikidung ning akeng luwirupu wusing wini panca papetaing ayam wana ring pakagan meranguho beramarang rabasa kusumaring parahasan nah ini disebut juga apa sekarageng sasadoro kawekas padahal ini di kakawinnya pupuhnya namanya wisar jita kok ada perubahan dari sekarageng dari pupuh wisar jita menjadi namanya menjadi sasadoro kawekas ini sejak kapan dan bagaimana kok bisa berubah ini bahan over thinking nah terus ini pupuh dua belas baed dua belas mulat marasang arduna semu kamanusan kasrepan riting kahi musuh nira in pada kadari tayah wang wanah hana wang anak iriayah wang ibu len uang gheh paman makadi kerpa saya bismasira syari dujam gheh dhuru nah kemudian di pupuh tiga belas tatkalan repa kresna tantulus anyakrari resiwara jahna wisuta rikang munggah sirakalih irirata teher tumihirakan ikang sarutama dan seterusnya terus yang dari barata yuda pupuh tiga belas baik pertama irikata sanggaret kacakinan mapak arekosuto tekapira kresna parto manah muji saktinira dan lain bagaimana ini menarik ini menarik ya dari kakawin barata yuda yang pertama kenapa kok kebanyakan dari baik pertama dari enam contoh ini yang dari baik pertama ini enam apakah jangan-jangan dulu banyak sekali orang yang hafal kakawin barata yuda ini kemudian dibawa ke tradisi pedalangan dan kemudian baik pergantian pergantian baik itu kan selalu apa ya harus dihafal karena ini anu kupoh kupoh ini podoh ini pisanan ini mesti gampang dihafal karena disitu letaknya pertama jangan-jangan itu yang paling banyak dihafal pada itu dan kemudian dimasukkan dalam dalam tradisi yang dipertunjukkan pedala nah ini kan menarik terus dari sini juga ini juga ada tergantinya ketika relasinya ketika kita menyebutkan dengan sekarageng contohnya leng-leng ramianikang ini leng-leng ramianikang ini kan kalau enggak salah ini ini apa ya ini 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 kan dia mempunyai kalau di tradisi sekarageng itu mempunyai yang namanya lampah dan pedosan jadi tiap tiap beberapa suku kata harus berhenti dan lain sebagainya padahal kan tradisi kakawin tidak memiliki itu tradisi kakawin hanya menggunakan hukum guru dan lagu guru untuk menandai suara berat atau panjang lagu untuk suara pendek atau ringan nah ketika transformasi ke tradisi sekarageng itu berubah seperti mungkin ini ya leng-leng ramianikang sasangga kumenyar manngrenggar ruming puri manngkin tanpa siring halep nikang umah nah biasanya ini di halep ikang umah biasanya ada pedotan halep nikang umah terus mas lir murubeng langit kan seperti itu ketika itu maknanya sebetulnya jadi berbeda sing dikarep nene penulis sebrotoyudo si empu sedah dan empu sedah ini baik saya tanya empu sedah belum saya tanya empu panuluh halep nikang umah mas umah mas maksudnya umah mas rumah gedong kencono lah umah mas lir murub ring langit seperti menyala di langit tapi ketika tradisi sekarageng kepedot halep nikang umah kayak umah terus mas lir murub ring langit jadi emasnya itu seperti menyala di langit sekarang banyak maaf ya ini kalau mungkin ada teman-teman yang membantah pendapat saya ini banyak dalang-dalang yang mengatakan bahwa yang umah mas ini umah ini sendiri terus emas ini adalah bebatuan di rumah itu padahal maksudnya adalah umah mas lir murub ring mangit masih banyak nah ini Broto Yudho Kawi yang sekarageng ini karya Yosodipuro 2 ini yang pertama ada galak ulat kagiyotatit abarung kang pamulu manis alus maweh kong sambodo kang detek modo ranak kong agoreh datiopantos memalat kong ini dari Broto Yudho Kawi pupuh tujuh baik tiga ini sangat sering ya digunakan di pertunjukan khususnya Pak Mantep sering banget ini sebetulnya adalah menceritakan adegan ketika di dalam Kedaton Astina sama dengan tadi ketika leng-leng ramian ikang tadi ini kan sebetulnya Broto Yudho Kawi sekarageng ini kan terjemahan terjemahan dari kekawin Baratayuda kemudian disadur menjadi Broto Yudho Kawi jadi galak ulat ini nah dari galak ulat ini saya mendapatkan informasi ya figur tokoh Banuwati yang lanyap itu Singrodok Endangak itu karena adanya baik ini di baik ini diceritakan Banuwati itu adalah galak ulat karena ada galak ulat Banuwati digawe lanyap Rododangak gitu nah terus selanjutnya ini populer banget tinggal Pak Tetan Nyongol ini ini dari Palu Apindu Wang Siti Kakung Karagan Anjrah Satganing Soto Kekuluruk Asauran Duk Samono Mehrahino Negobang Katon Sumirat Wetan Soroteng Aruno Lir Metraning Sarirapuh ini adalah terjemahan dari Mehrahino Semubang yang Aruno makanya nekata Aruno dan Sarirapuh ini dari Brato Yudokawi Pupuh 9 Pak Ita 3 kemudian ini ada juga yang untuk Ododo Tuhu yang Wisnu Batoro dahat angebati durung yang mangkono pantas ambadok bumi angemah ngukir ginelut ini juga dari Brato Yudokawi Pupuh 10 Pak Ita 5 sampai 9 lanjut ini Sarat Romo Yosodipuro ini jelas tembangi ini nanti yang populer ini jelasan Noman Malum Empat Sampun Prapteng Nogosari Mulat Mangadap Kapingal Manudia Yung Pur Aking Gelung Lukar Mor Langkismo Kang Udo Kaeksi ini dari Sarat Romo Yosodipuro kemudian ini 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 yang Dodo Ngobong Dupo Kukusing Dupo Kumelun Angening Kentias Sang Apeke Kawanku Sagung Jajahan Nangi Sangat Angkibi Sang Resikani Kaputro Kang Anjok Saking Yati ini juga dari Sarat Romo Karyayosodipuro I nah ini yang saya bintangi sendon penanggalan ini kita sendon penanggalan ya pokok Sing Anu apa ceritanya menceritakan ketika adegan Anoman Yang Kagungan Tosing Saksat Sampun Prapti Katon Astopukulun Wulat Noropati dan seterusnya ini ini belum saya cek tapi karena agaknya ini juga bersumber dari Saratromo Yosodipuro lanjut Nah kita beranjak ke Pakem Lakon Pakem Lakon jelas ya tradisi pengaruh tradisi tulis ini ke tradisi lisan karena selama ini Dalang Solo ya ini adalah menganggapnya Pakem adalah Pustokoro Baik itu Purwo Maddyo Wasono Jadi kalau ini adalah karya sastra karya dari Rombokwarvito Tokoro ini ada Purwo ini yang menceritakan tentang Ramayana Mahabharata terus Maddyo Maddyo ini yang menceritakan turun setelah Pandowo setelah hari kesit enak Gendroyono terus si Sudarsono dan lain sebagainya Nah Uya enak kelimatan enak 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 asok wala ageng walit yang rekerk andeman ikang jarang rek magalak gentiman itih pamek kailorisang Sudarsono dahad Nah itu diambil dari Pustokoro Maddyo Ini Purwo Maddyo Maddyo ini kalau lampan-lampan itu sampai kemudian Pustokoro Masono atau biasa kita sebut Patem Gedok karena yang diceritakan cerita-cerita Gedok Kemudian ada Serat Kondo Serat Kondo ini adalah yang digunakan di Pakem Pedalangan Ngayuk Yogyokarto Serat Kondo Nah ke sini belum ke Bisma Perawa ada Serat Broto Yudho Ngayuk Yogyokarto ini sangat jelas pengaruh pengaruh apa itu kesusah ke dunia seni pedalangan ini sangat jelas pengaruhnya jadi begini Serat Broto Yudho Ngayuk Yogyokarto ini ditulis oleh Pujanggo Putri teksnya ditulis oleh Pujanggo Putri di cerita Broto Yudho itu yang dijadikan Senopati adalah Serikandi Senopati Pendawoki Serikandi dan Senopati Kurowo adalah Sayok Nah ini pengaruhnya di pedalangan Ngayuk Yogyokarto yang lama tidak boleh ada cerita bahwa Serikandi ini mati Jadi karena awalnya ditulis oleh Pujanggo Putri teksnya kemudian dikenal umum oleh masyarakat masuk ke dunia seni pedalangan kemudian sampai membentuk mitos-mitos seperti ini Oke lanjut Bismaprawah Bismaprawah ini sebetulnya adalah apa ya transformasi dari teks Adiparwa Adiparwa adalah bagian pertama parwa pertama dari Mahabharata yang menceritakan sejarah-sejarah leluhur Pandawa dan Kurawa Nah Bismaprawah ini seperti itu juga dia menceritakan sejarah-sejarah leluhur Pandawa dan Kurawa kemudian di di teks Bismaprawah ini pertama kali ditemukan nama Pandu Dewanata sebelumnya di teks-teks sebelumnya termasuk di Adiparwa dan Baratayuda mungkin tidak pernah ada disebutkan nama Pandu Dewanata hanya Pandu baru di teks Bismaprawah ini muncul nama lain yang muncul adalah Nama Widura Nama Widura juga tidak pernah muncul di teks manapun teks lainnya pada masa Jawa Kona menyebut dengan Widura saja tapi pada akhirnya pada teks Bismaprawah ini muncul nama Widura nama Widura jangan-jangan ya ini overthinking saya nama Widura aksara aksara namurdo namurdo atau namhabrana itu kan mirip sekali dengan huruf ya dari revolusi evolusi huruf nama dan yama itu penulisannya sangat dekat jangan-jangan nama yama Widura itu lahir karena kesalahan pembacaan atau kesalahan penulisan dari nama Widura jangan-jangan harus riset ini teksnya lahir dari tradisi Merapi Merbabu menariknya menariknya juga ada disebutkan itu judulnya Bismaprawah perawah ya bukan parwah betulnya apa perbedaan perawah dan parwah tidak ada perbedaan sama-sama bersifat apa yuk cerita tentang cerita cerita cerita-cerita berdalangan kalau di tradisi Merapi Merbabu ada dua teks yang menggunakan istilah perawah yaitu Bismaprawah dan Pramana Perawah nah perawah ini menurut penelitiannya Pak Dwi Tahyono beliau menyebutkan pada era teks era-era akhir Masjapai seperti Wangbang Widya terus Kidung Malat terus Panji Kudus Mirang itu menyebutkan pertunjukan wayang kulit itu disebutkan dengan banyak nama ada yang menyebut wayang ada yang menyebut ringgit ada juga yang menyebut perawa nah seperti itu lanjutnya adalah Nawaruti nah ini tak bintangi Nawaruti ini iya oleh nyeritaan ini bakal gawa banget dan iso jadi kasihan di begini Nawaruti ini lahir di masa-masa akhir Masjapai masa-masa akhir Masjapai itu sangat apa ya banyak sekali teks yang mengandung unsur ruat juga maka lahirlah teks seperti Sudamala dan lain sebagainya yang sudah malah sendiri kemudian juga jadi lakot mayang juga nah Nawaruti ini adalah figurnya Bima kenapa kok Bima karena Bima adalah salah satu wujud dari Eka Dasarudra atau 11 perwujudan siwa jadi Bima ini adalah salah satu wujud siwa setara segambang gampangannya ngono aku menjelasin ini aku radung aku malah pode radung salah satu wujud siwa dengan Eka Dasarudra tadi pemujaan terhadap Bima di akhir Masjapai sangat marak kita bisa melihat peninggalannya lewat ini teradanya teks Nawaruti ini kemudian ada arca-arcanya di Sukuh dan Certok arcanya yang di Sukuh itu sekarang disimpan di Museum Gotik I dulu di Mangkun Negaran terus dipindah di Museum Gotik I menariknya arca-arca pada waktu itu sudah menggunakan kainnya model poleng dan menggunakan kuku ponconopo kenapa kok bisa seperti itu kemudian karena adanya maraknya pemujaan Bima pada era akhir Majapahit ini kemudian muncullah cerita-cerita yang mengagungkan sosok Bima seperti contohnya lakon Bimotani di daerah Tirebona tidak salah lakon yang Tirebona ada nama Bimotani dan Bimoluku ada juga Bangun Kali Serayu Bangun Kali Serayu ini diceritakan Bima menggunakan palusnya menggunakan alat kelaminnya untuk membuat sungai dilakon Bimotani juga seperti itu Bima ini menggunakan apa jenis palusnya untuk luku untuk membaca kenapa kok alat kelaminnya kenapa kok palus jangan lupa palus sendiri adalah simbol dari lingga atau lambang dari siwa nah terus ini kemudian terdapat dilakon-lakon pedalangan lakon pedalangan malah lakon Bimotani 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 terus bangun Kali Serayu kemudian dari teks Nawaruci ini kemudian turun ada namanya Bimas warga ada yang namanya Dewa Ruci Dewa Ruci ini batunya dari Nawaruci Bimas warga ini juga menarik sekarang banyak dalam yang menyajikan ketika pandu Mugas warga tapi ternyata ada cerita tentang Bimas warga Bimalah yang menyuargakan pandu ini ini teksnya ada reliefnya ada di Candi Sukoh kalau kita di depan piramidanya itu kayak enak wujud koyok rahim nah disitu ada Bima figur Bima dan Batara Guru ketika berbantahan dan disitu sangat jelas ini bisa baca bukunya Kang Aditya Gunawan judulnya Bimas warga ini riset tentang teks Bimas warga itu dan kemudian korelasinya tentang apa ini tentang relif dan kemudian ada juga tradisi pedalangan direbutnya nah itu menarik untuk diulas kenapa kok bisa Bima yang warga pandu dan ada relifnya juga oke lanjut oke ini sebagai penutup jadi karena ini kan wakeh banget datanya wakeh dan kita ngalur ngidul terus bagaimana kita sebetulnya baiknya untuk belajar itu kolaborasi interdisiplin kita gak bisa kolot-kolotan sasra jawa kadang-kadang mengkaji naskah-naskah wayang tapi tidak mencari sumber-sumber dari pedalangan begitu sebaliknya ini untuk teman-teman mungkin kalau ada teman-teman dalam teman-teman dari teniman adanya juga gak mencari referensinya secara sastra seperti itu jadi bagaimana seharusnya kolaborasi adanya gak bisa melaku dewi ketika ingin apa jenis sinau mentes ya kudu sinau karulian gak bisa egois jadi tak boleh baik untuk acara selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab dari diskusi umum kita pada suri hari ini monggo dari rencang-rencang kalau ada yang mau ditanyakan kepada pembicara kita atau ada yang kurang paham monggo boleh on mic atau kalau malu-malu oke set di kolom set oh iya kak ada tambahan sedikit ini untuk tambahan over thinking juga ya untuk kalian semua seperti tentang kolaborasi ini ini juga ada masar indera komunitas seradanya mesti dinyakkan masar indera nah itu sedikit aku kenapa di pedalangan itu kita ada pertapaan namanya gebang tinatar terus enak juga namanya ini bismo tal kondo tal kondo gebang tinatar ini kemudian menjadi nama kondo pesantrennya anu jadi konorogo ini mbak beli nguar sitau ini ngapa kok ada gebang tinatar dan tal kondo padahal gebang daun gebang dan tal itu adalah media untuk menulis karya saturan tal kondo tal isokondo bahan overthinking ya baik eh Monggo nih kita buka sesi tanya-jawab komunitas kalau ngomong nih kenapa kesapa sih diomong di jelas ke mas Oke mungkin dari komunitas Rada ada tambahan materi sedikit kenapa ada nama kesapa sih di Monggo enggak enggak itu cuma tambahan overthinking lanjut dulu aja diskusinya Oke baik eh berhubung dari teman-teman belum ada yang Oh nih ada pertanyaan komentar dari Isan Al-Rikmah contoh suluk yang contoh suluk yang tidak diambil dari suatu serat itu seperti apa ya baturun Oke contoh suluk singgak diambil dari serat paling gampang buto pandewo toto gati wisoyo Hai itu adalah asli sengkalan limongkabeh toh buto pandewo toto gati wisoyo Indriyakso Soro Maruto pawono bono margono Samirono warayang ponco bayu wisian gulingan limo itu semuanya adalah angka lima teknik gini sengkalan kaya kata-kata itu mengandung unsur lima Hai begitu Hai itu pandu-pandu gati wisoyo Hai itu itu tidak mengambil dan dan sebetulnya kan apa ya kita itu bebas itu untuk berapa lepungaranya yomboh oleh pepedalam praktek dan mungkin teman-teman pedalangan enek-enek pelajaran khusus bahwa yaku dunia buluki koyong ini tapi menurut saya itu bebas terk terkampu jenis ting-penting cocok karo adegani Hai ngosok enggak adegani seneng Bruno dikei sendonnya yuk kalau lebih wakil dah gitu hai 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 diambil dari suatu serat mungkin dari teman-teman sambil menunggu saja yang ingin bertanya saya akan bacakan beberapa dari pertanyaan yang sudah teman-teman isi saat mengisi Google formulir ini ada dari Mas Jati Prasyo Bagaimana perkembangan kesusah seteraan wayang gaya Yogyakarta di era Sri Sultan Hamengkubwono kelima sampai ke sembilan Apakah kesusah seteraan wayang dalam penampak gelaran pada masa itu pernah digunakan sebagai alat perlawanan hai 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 matang Hai Oke Wai pertanyaannya abu tgw kudu riset sih aku itu jujur tidak banyak mengetahui tentang itu yang jelas yuk emang ke salah satu naskah sing tak sebutkan milo Broto Yudho itu juga dikara ngeru Putri kan Hai Bro Teh Udho ini juga juga ada kongsi kanjeng gaya Broto Yudho sing krep di-diaplode Pak bimau sing Hai apa ilustrasinya api-api lu ilustrasinya diprodo maskabih wih nah eh ketika Broto Yudho sing yang kita Rupu Bangga Putri tadi, kita bisa nilai jadi suatu perlawanan, kan ya bisa juga. Perlawanan kaum wanita untuk patriarki dan dominasi dari Belanda pada waktu itu. Secara rinci ini, jujur saya belum tahu banyak tentang itu. Begitu Mas Pras. Bagaimana itu Mas Rindra lho, harus menambah itu. Terima kasih. Terima kasih, Mas Pras. Terima kasih, Mas Rindra. Terima kasih, Mas Rindra. Komunitas Rada. Terima kasih, Mas Rindra. Terima kasih. Mas Rindra juga ada. Tidak bisa dilepaskan bahwa wayang juga bagian dari religiusitas masyarakat Jawa yang mboh ya. Mboh Hindu popie, buddha popie, tapi kita melihatnya sebagai fakta. kalau sekasar-kasarnya ya, mungkin pernah ada di suatu masa, wayang ini menjadi agama tersendiri bagi masyarakat Jawa. Ini kasar ya. Tapi, kan ngomong-nggoyong ini, itu diparani Laskar. Mas Rindra lho. Segini, ya. Hinduisasi ada ya. Begitu. Semur apa? Semur apa? Semur gemuling. Semur apa? Semur apa? Jalotunda, ya benar. Jalotunda sendiri kan, juga ada tempat di Jawa yang namanya Jalotunda juga. Jalotunda kan benar. Jalotunda, Jalatunda itu banyak, tunda ini undak-undaan. Banyak ini undak-undak. Ini tingkat-tingkat ini. Kan ngomong. Begitu. Eh, ini ada pertanyaan Mas Adi dari kolom Z. Dari Muhammad Teguh Incaksono. Mas Di, aku baru konco-konco sing udhul seniman. Bu menawar urti patet. Piyono powae. Yuk tanda ini. Yuk tanda ini pindah saban patet, cakepane piye koyong opo mas. Piyono powae. Yuk tanda ini pindah saban patet. Yuk tanda ini pindah saban patet, cakepane piye. Ini pindah saban patet, cakepane piye. Sependek pengetahuan saya patet ada 6 orang yang nyuruh. Mas kuih lho. Dari mana patet apa ya? Ini pindah saban patet apa ya? Kalau ngerti aku ya patet ini. Apa yang nyuruh ini? Gampangnya itu Ini pindah saban selai suara. Selai suara pada Pada apa ya? Pada suatu. Itu rata jenek. Alah hangel yang bilang ini. Selai-selai nada lah. Kayak akot lah. Akot itu yang pelayunya ada nada. Pada apa ya? Pada yang pelok patet barang. Barang atau menyuruh ini kan. Pada yang selain itu kan menyuruh. Peloknya kan barang. Jadi kudu. Apa itu jeneknya kok selipi. Selipi pro dan sebagainya. Mereka patet. Terus Tandanya pindah saban patet cakepane piye. Cakepane ini bebas. Cakepane ini tidak pernah mengikat. Yang penting cocok. Masa yang sengdap jeneknya. Ada yang kita inginkan. Yang ini patet. Patet 6. Patet 6. Harap dikemeh rahina semupang. Lekorah popok benar. Cakepane ini sebenarnya. Cakepane ini masalah. Gak cocok kakar siat. Seperti itu. Yang mereka kan nyunduk nih. Nyunduk nih. Karu adegani. Saya tidak mengerti saya. Oke, semangatkan Mas Agur, penjelasan dari Mas Adi mengenai patetan. Ini ada pertanyaan lagi Mas Adi dari Ica Rahma Putri. Oke, bagaimana meningkatkan eksistensi seni perdalangan di masa pandemi dan zaman saat ini atau yang disebut milenial atau mengikuti arus globalisasi? Oke, ini cukup mumet ini, kondisi pandemi. Bagaimana cara meningkatkan eksistensi seni perdalangan di masa pandemi? Oke, sebetulnya ini jawaban saya ini mengutip ketika saya mengikuti namanya kelas literasi perdalangan yang diselenggarakan oleh masyarakat Jawa UGM pada waktu itu. Jadi, yang pertama jelas inovasi. Sudah update dengan kebaruan-kebaruan dan lain sebagainya. Selain masa pandemi kan kita hanyain video ini daring, via YouTube umpamanya. Nah, padahal Youtube ini kan bukan sewa, ada orang orang di channel Youtube gede yang juga punya. Ada orang yang di channel Youtube gede-gede, ya Alhamdulillah tetap bisa bertahan. Tapi ada orang yang di channel Youtube gede, orang di channel gede, punya. Ada orang di Youtube, terus ada orang di Siji, orang di luar, orang di luar, orang di luar, orang di luar. Tapi kan kita harus tetap bergerak, tetap inovasi, tetap mengupgrade dan mengupdate kemampuan kita. Ya moga-moga ketika dalam situasi seperti ini bisa kemedul. Tetap bisa dijual dan banyak penikmatnya. Dan syukur-syukur juga seumpennya pas orang dalam situasi panjang seperti ini. Masyarakatnya sudah siap juga menerima banyak kebaruan seperti itu. Kembali kebaruan, upgrade dan update. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ditanyakan lagi mengenai materi diskusi kita sore hari ini mungkin kalau malu-malu ingin on make ini ada pertanyaan dari Dewiki Ahsan Muzaki dari Fani Nuryanto bagaimana sikap ketika berhadapan dengan lokal wisdom yang didalamnya banyak kesalahkaprahan penggunaan dan pelafalan kata utawi sastra oke ini subjektif banget ya menurutku Dewi menurutku Dewi ini orang yang mengerti yang tidak benar tapi ketika kita menghadapi fenomena seperti itu budaya ini dinamis budaya dapat dilestarikan oleh siapa saja dan budaya selalu mengalami kebaruan sebabnya memang loh matematik terus aslinya bersumber dari lilahana mati-mati karena pemosak itu sendok dimanyukai terus dibenernin yang gini lilahana mati-mati kan rakan terus itu enggak darah nih vulgar sikap kita tetapkan ya harus bijak menghadapi semuanya ya jenis budaya ini dinamis tapi mereka mengerti mereka mengerti mereka mengerti mereka mengerti mereka mengerti mereka mengerti pribadi begitu sih begitu nah weh yang abadi adalah perubahan Prendra Agusta ya orang berubah ya mati ultraman ini ya orang berubah ya kalah remonstranya oke mungkin ada teman-teman yang mau ditanyakan lagi dari mas pacar oke monggo mas pacar bernyuan beresal mas adi ano mas terkadang itu apa sebelum kemunculan tonokawan semar jaring bentuk hokong itu ada jalan-jalan yang sebelumnya itu itu mas menggunakan padatan yang nah itukah apakah ada hubungannya dengan kemunculan pengetahuan gitu atau bagaimana oke sejauh sejauh ini memindah istilahnya mas sependek pengetahuan saya tidak tidak soalnya saya ada serata aku lali saya bersumber dari naskah aku lali teksi apa tapi saya roto-roto pembahasannya esoteris bukan tentang pembahasan soal apa jenis ponokawan dan sebagainya begitu di pajar sejauh sependek pengetahuan saya tidak tidak ada bunganya tetapi karena adri kulino kerumuh bar kui terus adrikan goro-goro adrikan ngerti ini kuih goro-goro begitu ya tidak apa-apa ini berhubung waktu kita sampai aku aku oke ggg gg masjung wah ada ini pertanyaan terakhir masjung mau sejak kapan ngokong dilobok neng wayang ngak ngasih sederhana ya apa terus materi yang digawaknya ini apa oh nggak siapa ngerti maksudnya gagalan kan apa ini mau ngerti ini goro-goro atau gagal ini iya goro-goro terus perubahannya perubahannya ya ini 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 ya ini ya ini 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 yang menjawab iya ini ini pendek pengetahuan saya sejak ngerti ku orang-orang bisa ditentuk ini kapan dikasih enak goro-goro soalnya kan adanya ngerti ini suka rekaman orang-orang suka jari ini bahkaya jari ini bahkaya jari ini bahkaya jari ini bahkaya kuwi ya bisa enak goro-goro ya mungkin enak teman-teman gini sih ngerti sejak kapan kemunculan goro-goro tapi kan konsep goro-goro kuih yang lama ini buku anu kai jom apa negara dan kekuasaan jawa negara dan kekuasaan jawa kuih goro-goro ini adalah suatu bentuk siklus siklus kosmos ketika kuih ini ruwet ruwet goro-goro berdos terus lagi kongklusi kondinginan kuih ini dalam konsep bayang secara apa yang ngerti semenukulah 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 kapan kuih kurang ngerti tapi peralian kuih orang peralian materis yang disampaikan si goro-goro kuih pas adegan goro-goro kuih ngerti rak belum belum aku kurang moco tapi jumlah karya-karya sasra jawa kuno biasanya adegan ini kan fokusmu itu harapin takut soal gagelan barangan ya ya yang menarik panah tekan buri gagelan kuih enak bagian Dewi dalam pertunjukan jenis Mabanyol kiri kalau kita Sumanasantaka Sumanasantaka ini kita kakau Sumanasantaka ketika rabin putri indumati kalau pangeran aja itu itu pertunjukan Mabanyol dan bahan-bahan yang disajikan bahan-bahan meres bareng tapi ini dah gelami meres oke nah ini nyambung lagi saya semester papat saya bingung saya Pak Parjo berarti berarti aku lagi ngelih kan dulu Sumanasasantaka terus ini Pak Tas ini bukajana ini bukajana ini 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 presentasi saya selesai seluruh 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 jadi enak ini Mabanyol si Mumuk jadi si Mumuk ini dagel ini Mabanyol ini Banyolan ini selawas setidaknya sejak abad 9 sudah digunakan dan sudah ada pertunjukan Banyolan dagelan ini Mabanyol 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 berhubung waktunya sudah hampir selesai sebelum saya akhiri mungkin ada ada patah dua patah kata dari Mas Adi Wisnurutomo atau juga dari Mas Rindra Mabanyol mungkin ada pesan-pesan oke Mas Rindra si Mabanyol aku orang orang anu wes pokoknya joss keat keat mungkin dari Mas Adi mungkin itu ya dari saya mungkin seperti yang saya sampaikan tadi terkadang Adi Wisnur sasra Jawa melihat tentang wayang tapi Adi Wisnur adung wayang kapati dong wayang terus begitu juga sebaliknya menyebabkan seliman atau pendalangan kadang-kadang pendalangan pendalangan tersebut 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 tidak mengerti tersebut 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 tidak tersebut 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 sehingga ini di bulat yang tersebut sehingga ada orang yang berlaku, aku mau berlaku mereka berlaku, mereka mungkin bisa mentas mungkin dengan takon dan dengan itu kan kita menjadi menambah relaks begitu apa-apa orang, matur luun banget ya jelas matur luun mas hati kak terenggipun, ini jangan saking pengurus-pengurus Ibon kak terenggipun kita kak kasih diskusi sonten ini panu, ada request mas hadi, lebih selesai kak terenggipun diskusi ini, monggo mas hadi ini sakingnya jangan loh mas hadi jangan? suaraku ini lagi garing, itu sebenarnya buka loh kak makanya indang dindaknya ini buka ya aku mau ke hari ini hari ini ya tolong buka ini yang slide beroto yudho kawi ini kawi ya sejukuran kan kita banyak mengenalnya cuma rahina semua bang yang ngaruh dikembang ini, ini dikembangnya kentang 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 ngengpalu apindo wang siting kakung karagan andrah sabdaning kang soto kekulu roha sahuran Oh Oh Duk Samono Mehrahin No Me Kepangkaton Sumirat Oh 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 Wah Wah Jangan lupa Masuk Masuk Ini Jangan lupa Buku jilisan nih Profi jilisan sebelum kita akhiri diskusi kita pada sore hari ini mungkin kita untuk kenang-kenangan pada diskusi kali ini monggo rencang-rencang samion camp untuk dokumentasi kita pada diskusi sore hari ini monggo monggo rencang-rencang samion camp gunung kami terus Oh lah terus-terus monggo rencang-rencang mas abdan mas hindra mas bayu mbak sekar monggo samion camp mbak indri ya maya mbak icah masih biasan monggo itu dokumentasi kapan nih mas cuma banyak itu Steven Wardoya tak juran sopoy cipu mas penyakit oke sambil ngomong oke bebas G Hai diri-iru tonol tunggal Kale tiko tunggal Kale tiko bentuan mau koper plate Jum Oh woi Sampun para rencang-rencang Maturun, Sampun Rawoh Bagi diskusi sore hari ini Dengan tema kasus sastran dalam seni pedalangan Maturun sangat, Mas Adi Sampun berbagi ilmu Mengenai sastra dalam pedalangan Berhubung waktu sudah mendekati pukul 5 Untuk teman-teman yang ingin mencari takjil Kalau pengasih diskusi kita pada sore hari ini Kurang lebihnya saya dalam memoderatorisasi diskusi pada sore hari ini Saya mohon maaf Wabillahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terumurun, Mas Adi Terumurun, Mas Adi Terumurun, Mas Adi Terumurun, Mas Adi Matanun, Yanyut Depi Terumurun, Mas Adi Terumurun, Mas Adi J fera Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!